Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu seluruh warga Jawa Tengah, sudah satu bulan virus corona mengancam kita. Persebarannya semakin merajalela. Situasi ini pasti membuat Bapak-Ibu cemas dan semakin khawatir. Bukan sekedar khawatir akan terpapar corona, tapi juga khawatir akan kehilangan pekerjaan karena di PHK. Atau tak bisa lagi kerja karena dagangannya sepi dan tak ada pembeli. Saya bahkan mendengar ada yang cemas keluarganya, bakal mati kelaparan, lantaran tak mampu membeli makan. Bapak-Ibu, saya memahami kekhawatiran panjenengan semua, namun perlu saya tegaskan, Bapak-Ibu tidak sendirian. Pemerintah ada dan hadir untuk bersama-sama menghadapi situasi ini. Sebagaimana yang sudah disampaikan Bapak Presiden, pemerintah akan mengucurkan paket bantuan dengan anggaran Rp405 triliun. Pemprojateng juga sudah menyiapkan sedikitnya Rp1,4 triliun. Dana itu antara lain akan digunakan untuk jaring pengaman sosial. Bapak-Ibu, dalam menghadapi masa sulit ini, saya ingin mengingatkan, sekaligus menggerakkan lagi, satu kekuatan yang sebenarnya sudah menjadi budaya dalam kehidupan bermasyarakat kita. Apa itu? Gotong royong. Ya, gotong royong yang diikat oleh paset duluran dan rasa memiliki. Kebiasaan saling memberi, berbagi makanan antar tetangga adalah modal kekuatan sosial kita yang bisa menjadi senjata ampuh untuk survive dari situasi sulit ini. Kekuatan gotong royong ini tidak hanya ada di desa, di kampung-kampung dan di ganggang perkotaan pun saya yakin ada. Kuncinya pada kekompakan warga yang dipimpin langsung oleh kepala desa atau lurah, dibantu perangkat, didukung ketua RW dan RT, tokoh agama, ulama, masyarakat. Bapak-Ibu, satukan kekuatan. Catat data setiap warga di tempat panjenengan yang membutuhkan uluran tangan. Bantu mereka. Bagi Bapak-Ibu yang mampu, inilah saatnya panjenengan berbagi kepada tetangga di sekitar kita. Boleh uang, boleh bahan makanan. Jadikan balai desa sebagai lumbung pangan. Kalau perlu, lumbung pangan dibuat di setiap RW, bagi makanan setiap hari. Di saat bersamaan, pimpinan wilayah harus menjaga setiap perbatasan desa, setiap perbatasan kampung dan ganggang. Jika dulu ronda hanya malam, sekarang 24 jam bergantian, bergiliran, catat dan data siapa saja yang masuk dan keluar. Jika ada pendatang, pastikan sudah periksa ke puskesmas. Kemudian wajib isolasi mandiri selama 14 hari. Kalau ada yang ngeyel, masih keluar-keluar, harus tegas diperingatkan. Kalau perlu, sediakan rumah karantina darurat, memanfaatkan kantor desa. Jika ada warga mau keluar untuk bekerja, dan hal penting lainnya, pastikan sudah memakai masker dan paham cara-cara agar tidak tertular. Susah? Repot? Iya. Seluruh dunia hari ini sedang susah. Indonesia sedang susah. Maka kita semua harus mau repot secara bersama-sama. Bapak-Ibu, sekaligus saya nderek titip, tolong berpesan kepada keluarga panjenengan yang saat ini masih ada, di Jakarta, Bandung, Surabaya, atau kota lainnya. Di kota-kota perantauan mereka semuanya. Polong bilang, agar tidak usah pulang sekarang, tetap di posisi masing-masing, hingga virus ini meredah. Saya akan berkoordinasi dengan gubernur setempat, gotong royong ini, kita terapkan juga di tingkat nasional. Kita saling bantu antar provinsi. Kalau ada warga Jakarta, Jabar, Jatim, Jogja, di sini, atau yang ada di Jawa Tengah sini, akan kami openi. Sebaliknya, warga Jateng di Jakarta, dan di kota-kota lainnya, juga akan ditulungi. Jika memberatkan, kami Pemprov Jateng, akan ikut urunan, agar dulur-dulur kita di perantauan, tidak lagi terlantar. Karena kita senasib, sepenanggungan. Dan bersama-sama, kita akan memenangkan pertempuran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.